Selamat menikmati Ya, halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelku Kali ini aku lagi Ngabugurit ya, sekalian hunting Mau nunggu kereta api Prabowoangi Di stasiun Kalisat, seperti biasa Karena juga udah cukup lama Aku gak bikin konten di stasiun Kalisat ini teman-teman Sekarang pukul 16.36 Sore Dan alhamdulillah cuaca Di sekitaran stasiun Kalisat ini Cerah meskipun berawan Sore hari Stasiun Kalisat Cerah teman-teman Asik Asik buat ngabugurit Yang penting ngabuguritnya Harus bener, jangan di tengah-tengah Rel teman-teman Seperti itu ya Nah, jadi Untuk Kereta api Prabowoangi Pada sore hari ini Sekarang tanggal Coba nanti aku lihat ya Ini Tanggal berapa nih Selasa Tanggal 26 April 2022 Jam 16 atau jam setengah lima sore sekarang ya 16.38 Nah, kabarnya kereta api Prabowoangi itu menggunakan lokomotif tematik yang cukup unik teman-teman Yang hanya bisa kita jumpai saat momen-momen tertentu saja Seperti sekarang Menjelang Lebaran Idul Fitri Ya Jadi ini sudah kurang Mungkin kurang semingguan Kurang seminggu lagi kita lebaran Idul Fitri Kita rayain hari kemenangan Untuk semua umat muslim yang ada di dunia Dan Momen juga Ter Apa ya Terpasang di kereta api Prabowoangi Sebuah momen Di lokomotif kereta api Prabowoangi ini terpasang Jadi tadi Tadi Pagi kalau nggak salah Tadi pagi apa? Tadi siang gitu Aku dapat kabar dari teman-teman Railfan yang ada di Banyuangi Bahwasannya kereta api Prabowoangi Lokomotifnya itu menggunakan stiker tematik Kas Lebaran Idul Fitri teman-teman Bentar ya Nih, aku cariin Nah, nih Tuh Jadi Kabarnya lokomotif dinas kereta api Prabowoangi Hari ini adalah CC2039802 Yang ada di hp ini Yang ada di foto ini teman-teman Ini tanggalnya diambil Tadi ya Siang Tanggal 26 April Jam 12.39 Nih Livery Tematik Khusus untuk Lebaran Jadi ini Disini ada motif ketupatnya Di sebelah kanan sana Ada motif gambar beduk ya Dan ada logo KAI-nya juga Teman-teman Nanti kita lihat aja Sebentar lagi Kan kelewat sini nih KA Prabowoangi kan lewat sini nih Lewat Kalisat Sebentar lagi Masuk stasiun Kalisat Kalau nggak salah itu pukul 16.50an Kita lihat aja Sebentar lagi Seperti apa Livery-nya Kita lihat secara langsung Kalau Cuma lihat di WA itu Nggak puas ya teman-teman ya Makanya aku Langsung cegat nih hari ini Niat Untuk hunting kereta api Prabowoangi Sekaligus Ngabuburit Ya, hitung-hitung Kurang seminggu lagi Udah lebaran Dan mau nunggu Bulan Ramadan lagi Itu sekitar setahun lagi ya Jadi masih agak lama gitu Harus manfaatin Bener-bener momen ya Oke Cuaca Cerah sekali Ini di pintu perlintasan Atau di JPL 187 Kalisat JPL 187 Kalisat Dan stasiun Kalisatnya Berada di sebelah sana Banyak yang ngabuburit juga Sebenarnya ini Itu Nggak baik ya teman-teman ya Tuh Ngabuburitnya Nongkrong di rel ini Sebenarnya Nggak baik Jadi Usahakan Untuk kalian semua Apalagi yang rumahnya Dekat sama rel kereta api Kalaupun ngabuburit Ya Jangan terlalu deket Sama rel kereta Teman-teman Kalau bisa Ya palingan 3 meter Dari sisi kanan Maupun sisi kiri Jalur kereta ya Atau jalur rel Jangan terlalu dekat Karena berbahaya sekali Teman-teman Ya meskipun Apa ya Meskipun Kalian sudah tahu jadwalnya Tapi tetap saja itu berbahaya Ya Nah Kayak bocil ini nih Malah duduk di Jembatan nih Ini harusnya Nggak di Nggak diperbolehkan Teman-teman Gitu ya Ini kalau ada petugas Pasti ditegur dia Yaudah sekarang kita akan menunggu Kereta api Prabuwangi Masuk di Stasiun Kalisa Ya Ini pintu perintasan Sudah Ditutup Dan Kereta api Prabuwangi Dari arah Ketapang Tujuan Surabaya Persiapan masuk Stasiun Kalisat Mungkin masuknya Di jalur 2 ya Ini kalau kita zoom Ke arah sana Ya itu dia KA Prabuwangi Sudah muncul di kejauhan Terima kasih telah menunggu ya kak Prabuwangi udah masuk stasiun Kalisat langsung aja kita kejar ke arah stasiun ya tonton terus videonya sampai selesai ya oke ini dia lokomotif KA Prabuwangi CC203 9802 yang menggunakan livery tematik khusus Lebaran Hari Raya Idul Fitri ya tuh tuh ya liverynya ya ya ini udah persiapan berangkat ke arah Surabaya hai oke untuk sinyal keluar stasiun Kalisat arah sana juga sudah mengindikasikan semboyan aman atau semboyan lima ya langsung aja kita agak geser ke arah sana ya sambil jalan juga karena disini itu nggak boleh ngabuburit sekarang teman-teman jadi stasiun Kalisat sterilnya ya berangkat ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya oke teman-teman Jadi untuk Tambahan video aja ini sebagai bonus aja Jadi Ini keesokan hari dari video yang Kemarin aku bikin yang K.A. Probuangi menggunakan lokomotif stiker Lebaran hari ini Adalah tanggal 27 April Dan Lokomotif yang dipakai Kereta api Probuangi kemarin CC2039802 Saat ini berdinas kereta api Mutiara Timur Dari arah Surabaya Ke arah Ketapang Banyuangi teman-teman Dan sebentar lagi kereta api Mutiara Timur Akan masuk di stasiun Kalisat Sekarang ini pukul setengah Setengah 6 pagi kurang ya Sebentar lagi K.A. Mutiara Timur masuk stasiun Kalisat Mungkin masuk di jalur 2 Kita lihat aja apakah lokomotifnya berstiker Lebaran yang digunakan K.A. Probuangi kemarin Oke Ya itu dia K.A. Mutiara Timur sudah masuk Di stasiun Kalisat K.A. Mutiara Timur ini relasinya Dari Yogyakarta Tujuan Ketapang ya Tapi ini lokomotifnya Hanya berdinas dari arah Surabaya Saja teman-teman Ya Udah mulai kelihatan ya Corak liverynya Livery tematik Khusus Lebaran Nah Blur Bentar-bentar Nah kalau gini aja kelihatan kayaknya Oke Ya jadi berhentinya Cuma sebentar teman-teman K.A. Mutiara Timur Langsung diberangkatkan lagi Dari stasiun Kalisat Kita akan lihat Lokomotif tematik Lebaran CC2039802 Berdinas K.A. Mutiara Timur Berangkat dari stasiun Kalisat Berangkat dari stasiun Kalisat Turku Zastai Juli usbacara Timur Berangkat dari stasiun Kalisat selamat menikmati selamat menikmati yaudah teman-teman mungkin segitu aja video dari aku kali ini video tambahan ya dan terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai selesai selamat berlebaran ya jangan lupa dan jangan lupa juga untuk di subscribe sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax